Halo bunda, kali ini aku akan membuat roti pizza yang super mudah Selain mudah, rasa dan teksturnya sangat enak dan super lembut Nah seperti ini hasilnya bunda semua Bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung aja kita siapkan bahan-bahannya seperti ini Masukkan ragi ke dalam susu cair yang sudah dihangatkan terlebih dahulu Kemudian tambahkan 1 sendok gula pasir yang sudah kita takar tadi Nah ini nanti resep lengkapnya akan saya sertakan di description box Nanti bunda-bunda bisa sekalian aja cek ya Nah ini kita aduk lalu kita biarkan sampai raginya mengembang Sambil menunggu raginya aktif atau mengembang Sekarang kita siapkan bahannya seperti tepung Lalu tambahkan gula yang tadi lalu 2 butir telur Nah ini akan kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu Nah ketika raginya sudah aktif atau mengembang seperti ini Lalu kita campurkan secara perlahan dan secara bertahap sampai si raginya ini habis Lalu setelah adonannya setengah kali seperti ini Tambahkan margarin Kemudian tambahkan juga garam makan Di sini kita sudah bisa menambahkan kecepatan mixer menjadi kecepatan 3 Lalu kita mixer selama sampai kurang lebih 20 menit Oke setelah 20 menit Hasilnya seperti ini Adonannya sudah super talis Sudah tidak lengket dan mudah dibentuk Sekarang adonan ini akan saya istirahatkan dulu Sampai double size atau kurang lebih Selama 20 menit tergantung suhu masing-masing di rumah bunda Oke jangan lupa ditutup biar tidak kering Lalu setelah 20 menit kemudian Ukurannya sudah menjadi double size Nah di sini saya akan mengeluarkan gas yang mungkin terperangkap di dalamnya Kita tekan-tekan aja seperti ini Lalu kita uleni lagi sebentar Nah karena adonannya sudah siap dibentuk Maka sekarang saya akan menyiapkan isiannya terlebih dahulu Seperti sosis, saus tomat, dan mayonaise Cukup 3 bahan ini saja Tapi kalau bunda ingin menambahkan topping-topping lain Seperti keju dan lain sebagainya Itu bisa banget Nah di sini saya menambahkan mayonaise Dengan campuran saus tomat ini 1 banding 1 Nah seperti ini Akan kita aduk sampai rata Oke sekarang saya akan menambahkan tepung di atas matenya Agar adonannya tidak lengket Nah kemudian adonan ini akan saya bagi menjadi 16 bagian Saya akan memotongnya sama besar saja Tapi kalau bunda ingin menimbangnya satu persatu juga boleh ya Tapi di sini saya hanya akan memotong menjadi 16 bagian dengan sama rata Nah kemudian setelah semuanya di rounding satu persatu Di sini saya akan menggunakan rolling pin Untuk meratakan adonannya seperti ini Nah kemudian saya akan memotong-motong bagian sisi kiri dan kanannya seperti ini Kemudian tambahkan mayonaise dan saus tomat yang sudah kita campur tadi Lalu masukkan sosis Nah kemudian tinggal ditutup saja secara menyilang Seperti ini ya bunda Nah kalau sudah tinggal dimasukkan saja ke dalam cup roti seperti ini Lalu tambahkan topping sesuai selera Di sini saya cari yang gampang saja Saya tambahkan saus tomat dan mayonaise saja di atasnya Biar lebih cantik dan menggugah selera Nah di sini bunda kalau mau menambahkan semacam oregano kering itu juga boleh banget Atau keju juga itu bebas ya Kalau adonannya sudah mengembang atau sudah besar memenuhi tempatnya seperti ini Ini sudah bisa kita open bunda Nah jangan lupa panaskan open terlebih dahulu dengan suhu 175 derajat Oke kemudian roti-roti ini akan kita panggang selama kurang lebih 20 menit Kalau bunda memakai open tangkering seperti saya Jangan lupa selalu cek kematangan jangan sampai gosong di salah satu sisi saja Oke setelah matang ini dia hasilnya Nah bunda sekarang roti pizza kita sudah jadi Roti ini rekomendasi banget untuk dinikmati bersama keluarga dengan secangkir teh atau secangkir kopi mungkin Oke bunda selamat mencoba resep ini di rumah ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!